This is a very interesting secret Sebenernya, dan gak ada orang yang nyangka Sampai suamiku aja, Mas Kiki, gak nyangka Nah, kalo Tete sendiri ngeliat Ayushita sama Jerom as an actor Itu bagaimana? Performance evaluation Yang belum pernah ditanyakan sebelumnya Asli hanya di TS ini ya Oke, ada yang gak bisa kita ceritakan Of course, gak bisa spoiler Gak bisa spoiler, tapi kalo mesej apa atau tentang apa It's about a world Di tahun 2030 Halo, kembali lagi Di studio yang dikasih kita Halo teman setia, balik lagi bersama kita berdua Setelah kemarin kita jalan-jalan ya Senang juga balik studio ya Feels like home Gak panas ya Gak kena matahari yang luar biasa Ah tapi seru ah kemarin seru Udah pernah nonton belum sih by the way? Harusnya udah pernah nonton ya mudah-mudahan ya Kayaknya udah abis ya episodenya ya Iya sih, tapi hari ini gue seneng banget nih Mer Karena ketemu idola Idola gue dari dulu Dan belum pernah ketemu Kerja bareng belum, tapi hopefully soon Itu hint hint tuh Tete Hint hint tuh Tete Hint hint tuh Tete Diresapi Loh ini dia nih Kalau kita sekarang kedatangan Pemain film dan sutradara dari A World Without A World Without Baru premier di Netflix 14 Oktober So masih baru Baru banget Dan kalau gue nonton Netflix Itu top 10 Paling senang kalau ada film di Indonesia Masuk Netflix ya Iya Udah gitu top 10 lagi Karena kan pasti tiap hari kita nyalain Ah nonton apa ya Wah ada film di Indonesia Wah itu kebanggaan sendiri Eh tapi kita kenalin dulu dong Ada Teteh Nia Dinata Hai Teteh Nia Hai Mer Sebagai sutradara Penulis juga kah Hmm Penyunting gambar Oh nggak ya Kirain diborong gitu Production design ya Oh ya Production design Sutradara nulis Ada lagi Teteh Udah lu Udah tiga aja Lalu Uh ada si ganteng jerom Familiar kayaknya Suka ada video-videonya di TSMD ya Banyak-banyak Makanya oleh-oleh dari luar negeri kok Mana oleh-oleh dari Kemana tuh kemarin sama Tara Ke Ranca Upas bukan Ada kopi tuh Oh kopi Dan si cantik Ayushita Suaranya sangat khas Yang udah lama nggak muncul Terus tiba-tiba muncul lagi Mungkin sering sih muncul Tapi Balik lagi Aku jadi Rapunzel selalu Lagi nggak muncul kemana-mana Iya Tapi ini bener kan Maksudnya baru balik lagi ke film tuh After a few years Atau Correct me if I'm wrong Sebenernya aku tahun lalu Di awal pandemi Maksudnya season 1 Pandemi Itu aku shooting Produksi film Tapi belum ditayangin Belum tayangkan Jadi bener Jadi banyak sekali yang ternyata Masih aktif Tapi nggak tayang ya Iya By the way Nah ini lagi Gencar banget Promo A World Without Jadi kalau boleh tahu nih Teteh Tentang apa sih Kayaknya kok futuristik banget gitu Kayaknya Apa ya Kayak Something different about this movie Can you Jelasin nih mungkin temen setia penasaran Apa sih Ada unsur Women empowermentnya kah Atau Ada hidden message yang apa yang pengen disampaikan gitu Itu Kalau hidden message We keep it hidden Oke Lur Kayaknya Karena kan Orang tuh kalau udah teteh di Netflix Bisa besok aja ah nontonnya Pas ada waktu gitu Jadi Maksudnya Oke ada yang nggak bisa kita ceritakan Gak bisa spoiler Gak bisa spoiler Tapi Kalau message apa Atau tentang apa It's about a world Di tahun 2030 9 tahun yang akan datang Oke Karena Terus terang Aku nulisnya Dan memfinalize scriptnya lagi pandemi awal Dan aku sama Luki nulis Agak depresi gitu kan Semua depresi Awal-awal kan Kita nggak tahu mau ngapain Jadi kita ganti Scriptnya dari 2018 by the way Tapi Plotnya tetap sama Cuma situasinya kita ganti Jadi 9 tahun yang akan datang Karena Jadi ada message What will the world be I see Nine years after pandemic Pandemic Dan akan muncul cult-cult seperti apa It's about a cult Sebenernya Yang didirikan oleh Sofia Khan Sofia Khan Dan suaminya Alika Ciko Jericho Ciko Jericho Kita udah nonton kok Iya kan Kita nonton beristri Gila Aku nonton yang kedua kali Aku nonton sendiri Terus abis itu aku bilang Nonton yuk Kan kita mau interview Iya Jadi it's about that Kan kelihatan kan Bahwa Ya kita aja sekarang kan Pengen bikin sesuatu yang beda Pengen memperbaiki dunia Tetapi ketika Sudah terlalu powerful Kadang-kadang kita suka lupa ya Ada hal-hal yang sebenarnya This is not right Tetap Dia tetap melakukannya Dan it's about the three girls Yang udah trust banget sama Kak Sofia dan Kak Ali yang istimewa Tetapi ternyata They both betrayed that trust Sehingga cewek-cewek muda yang ikut cult ini Mau escape dari semuanya Ya 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 Wow interesting Seru sih Dan ternyata pandemi ini banyak ini ya Meluarkan karya-karya ya Tak disangka-sangka dengan kedepresan situasi ini Ternyata banyak yang menyalurkan melalui karya dan lebih kreatif Kamu juga kan Ya ini kan pas lagi pandemi kan Ini juga pandemi Makanya aku gini loh Kok sama Luna gitu pas liat YouTube Tapi it's good Karena ya itu kan pasti Bener ini lahir karena pandemi Lahir karena pandemi By the way teh kan tadi mention Ini kejadiannya di 2030 Kenapa 2030? Kenapa nggak 2040? Kenapa nggak berikutnya? Dan apa challenge-nya? Apa challenge-nya? 25 deh Karena Itu 2025 hampir Oh gitu Nah Luna ini Cenayang Oh Emang Cesting kali ya Enggak maksudnya awalnya tadi kita pikir udah 2025 aja Karena it's mirror kan gitu Iya 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 Cuman Dasar ya aku ya Pengen pake hologram Oh Jadi kayak Apa si Sofia malinya pas menyambut anak-anak Gak mau sosok dia beneran Iya kan Nah ini sedikit bocoran ya Gak apa-apa karena udah di trailer ya Iya 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 Aku kayak pengen pake Terus dulu aku tuh nonton Star Trek Remember? Star Trek inget dong kita semua kan ada hologram-hologram Dari zaman aku nonton Star Trek tahun 80-an sampai sekarang belum ada ya hologram beneran ya yang kita bisa Jadi aku gini Ah 2025 takut kalau belum ada hologram Mungkin 9 tahun kemudian Sekarang sih udah mulai ada Tapi belum kan Belum ini banget Jadi yaudah akhirnya pilihan Sekarang masih zoom aja ya Banyak challenge gak sih Teh Karena kan pengen memperkenalkan Dunia yang mungkin orang belum lihat Ini kan memperkenalkan Team itu gak gampang kan Challenge nya apa tuh Pak Hire Challenge nya mungkin dari production design itu Makanya akhirnya aku ikut turjun Sama Ricardo Marpaung di production design research Research semua majalah-majalah Yang ada Membahas in the future Gadget kita akan kayak apa Layar CCTV akan kayak apa Kan ada CCTV kan Terus ternyata layarnya gak Yang kayak biasa-biasa kita suka lihat Terus layar Orang kalau majang foto seperti apa Kalau kita lihat di Ruang tamunya Ali dan Sofia Fotonya kan hidup kan Tidak kayak static fotonya Kayak Harry Potter ya Iya Gadget Gila detail banget ya Iya Jadi ya itu sih Riset production designnya yang challenging Tapi aku juga penggemar OE Kalian nonton OE gak? OE sempat nonton trailer cuma gak? Oh iya Jadi aku penggemar sekali Film dystopian Serial di Netflix original Dia juga judulnya OE Dan syutingnya di San Francisco Dan aku banyak baca Kayak behind the scene nya Kenapa dia gini Karena San Francisco kota yang sangat vintage Jadi kalaupun mau futuristik Mungkin itu gak mungkin di ancurin gitu gedungnya Jadi kita langsung juga pilih OE Bandung Iya kan? Indonesia vintage nya dimana? Kota yang vintage Iya ya Bandung Bandung itu gak Malang Malang kejauhan Tapi Malang kejauhan lagi pandemi Iya kan? Jadi gitu deh Ada budget kalau ke Malang ya Bener-bener Ini pandemi aja udah ekstra budget Sampai tadi katanya boleh dibocorin? Oh gak boleh ya Tapi swapnya aja 5 hari sekali loh kita Iya Tapi itu kan demi keamanan dan kejamanan Karena kan lebih gila lagi Kalau di tengah-tengah ada Berhenti syuting kan? Berhenti dan banyak kejadian Nah saya pengen tau nih Kenapa Jerom dan Ayu Sita yang terpilih? Nanyanya ke mereka apa? Kita T2 Berarti gue baru nanya ke mereka Gue malah ngeliatin mereka berdua Apa mukanya futurist? Soalnya kan kalau Ayu tuh kayak mukanya cantik Ayu gitu Gak kurang futurist Tapi ternyata kan Ternyata Ternyata Penasaran nonton Kalau aku Ayu karena terus terang Aku tuh dulu pernah punya acara kayak gini juga Ada Ayunya Tapi pokoknya kayak sitkom gitu Terus aku pikir nih anak nih ada lucunya Tapi juga ada potensial Ada gila-gilanya Ada misteriusnya Sama ada gila-gilanya kan yang penting Terus apa namanya Dan karakter Sofia itu kan penuh enigma Enigmatik ya Jadi dia harus bisa ramah Sama anak-anak Tapi di belakangnya bisa gimana Aku cuma pikir Ini cuma Ayu deh nih kayaknya Jadi lagi pandemi aku Nanti orang pikir aku gitu beneran loh Ini gak apa-apa Gak apa-apa loh Dan kalau Jerom terus terang Aku tuh susah banget Nyari aktor muda cowok Zaman sekarang bener-bener deh Hadir sosok dia Dan mendominasi ya Dan aku memang sudah pernah kan Shooting sama Jerom Untuk Gossip Girl Indonesia Jadi aku pikir Aduh I really can trust This young actor Dimana kita bisa ngobrol banyak Gitu kan Jadi aku juga lagi pandemi Itu kan masih di tengah-tengah ya Aku WA Kamu ngapain Ayo kesini Semua castingnya di rumah aku Soalnya mungkin udah kayak family ya Soalnya udah pernah kerja bareng Aku juga nonton By the way show itu Aku juga nonton loh Gossip Girl Indonesia Season 2 Tanyakan ke Mungkin mau diambil alih oleh Netflix Oke season 2 Nanti kita akan hadirkan ya Tokoh-tokoh Yang ini Seru loh Tapi tadi saya ini udah sempet mention Kenapa Ayu Karena mungkin pembawaannya Iya Tapi di karakter ini menurut Ayu Is it close to your real life Alhamdulillah sih enggak ya Kalau ternyata dia bilang iya Ternyata gue langsung kabur Utauannya yang mecur Ya kan Bisa influence orang Kalau yang udah pasti sama Udah pasti sama dengan Ayu Antara Ayu dan Sofia Itu cincinnya sama-sama banyak Jadi pokoknya waktu itu aku inget sih Waktu pas aku dateng casting ke rumah Teteh Aku kan emang suka pake bohemian dress Terus abis itu pake boots gitu Terus dengan rambut aku yang kribo itu gitu Jadi Teteh tuh ngeliat aku tuh udah gini Gitu-gitu sendiri tiba-tiba Ini kok udah Sofia yang dateng Tapi sorry bahan kamu enggak Ay pokoknya apa Lanjut-lanjut Pokoknya rambut kamu enggak boleh diganti ya Nah itu-itu Itu begitu rambut asli Rambut asli Kribo Ini yang palsu Ini palsu Oh gitu Dicatok Ini yang asli Itu yang shooting Aslinya dia begitu Ini udah effort tapi gini aja Oh berarti aslinya justru Yang kritik Karena gue tuh mikir Ini berapa lama ya Oh rambut gak Hari ya Tapi gini banyak yang mikir Karena kalau rambut kritik itu kan moodnya suka-suka Dia tuh hari ini dia mau kritik Ya cuman kritiknya dirapingin dikit Tapi gak lama Jadi memang ada catokan yang sama persis dengan rambut aku itu Untuk kepentingan untuk continuity aja Tapi memang bener Orang-orang Lighting belum dateng aku udah dateng Aku jam 3 pagi callingannya Karena kerjain rambut aku kan tebel banget Jadi yaudah Tapi biasanya sebelumnya udah ada aku duluan Ada-ada Kamu ngapain Kamu ngapain jam 3 pagi Kamu gak pulang Ini yang sangat menyenangkan Sebenernya Dan gak ada orang yang nyangka Sampai suamiku aja Mas Kiki gak nyangka Apa itu? Jerome was wearing a wig Oh iya Yang diawal kan Oh aku sih tau Oh kamu tau ya Tapi kayak ya Karena kenal Kenal Aku gak tau aku pikir Oh mungkin buat film ini dipanjangin kalau ya Iya 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 Asli gitu Dan maksudnya karena kenal Tapi karena kenal dan tau waktu itu Jerome udah botak kan Jadi liat dong Kan kayak maksudnya I don't think it's a wig Ya kan dong Rapi banget Maksudnya bukan rapi Kayak natural Emang sengaja berantakan Karena kan dia kan rambutnya Kalau gini kan anaknya berantakan juga ya Iya makanya Jadi kan percaya Iya kamu berantakan terima aja deh Tapi gemes Tapi gemes liatnya ya Kayak gitu Iya jadi pas di Anas Jerome Waktu film ini mulai Kan di Itu lah ya Terus aku bilang Ini Jerome nya mana ya Sumpah Dari Beth kamu gak tau Pas turun baru Oh iya di Beth gak liatan Di Beth gak kayak Jerome Pas turun baru keliatan Iya jadi Ya Allah dari tadi si Jerome disono Kok gue gak tau Tapi emang-emang gitu Aku bahkan Temen aku Kenapa harus pake gini sih Siapa? 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 Kamu kita empat orang Ini perempuan-perempuan Yang sama satu Yang ibu-ibu baru dua Tapi marah Aku udah silaturami loh Semuanya Jadi apa? Siapa orang ini? Adalah Sebut aja dia mawar Rambutnya kayak Sofia ya Rambutnya kayak Sofia Mirip tapi bedanya gak nyatok Oke 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 Jadi pas aku kasih awal-awal promo nih Yang masih di Twitter itu yang masih Welcome to The Light Terus masih yang memperkenalkan lab kita Itu aku kirim ke dia gitu Terus dia kayak ini apaan sih? Dia harus lonton tiga kali baru nyadar itu aku Oh jadi gak dikasih tau kamu gak kasih tau dia? Engga Itu kamu Tama aku juga gak tau Jadi memang tim makeupnya Aku kok masih scanning ya Tim makeupnya itu bener-bener bagus banget Bagus-bagus Tapi Jerome Jerome Kenapa kamu ingin bergabung di The Light? Karena ini dapet apartemen Pengen dapet apartemen Karena Kalau sebagai Jerome Kenapa mau ikut produksi film A World Without Karena menurut aku film ini Mempunyai Pesan yang Sangat penting gitu Dan aku pengen banget Menjadi Dalem ya Pesan itu Pengen menjadi Messenger Pesan Apa sih pesan? Pesan Of the message Kalau message kayaknya Pesannya lebih There's a message Kalau pesan kayak Pesan aja Oh ya message Statement mungkin Statement Dan kamu disitu Beda banget gitu And how do you Apa ya? Berarti sukses transformasi ke karakter ya Dan masuk ke dalam karakter itu Pastinya atas tuntunan Dan arahan ibu sutradara gitu Ada kesulitan gak sih Jerome? Pasti banyak banget kesulitan Awal-awal Ya Menemukan Suatu karakter yang Bener-bener Bisa kita terima Bareng-bareng gitu Kan pasti kalau Ketika aku baca skripnya Yang ditulis sama Tete Dan Luki Kuswani juga Yang sangat bagus banget Itu Pasti aku punya Pandangan sendiri kan Karakter Hafiz tuh seperti apa Tapi kan pandangan aku aja Itu gak cukup Jadi dengan Ada pandangan aku Aku presentasikan ke Tete Penulis juga dan ke produksi Dan ke teman-teman Sesama aktris Paper main lainnya gitu kan Pasti mereka ada masukan Dan kita Buat bareng-bareng Dan jadinya jadi satu gitu Jadi aku merasa Kalau mereka sudah Terpenuhi Maksudnya kita sudah sama-sama setuju Aku rasa udah cukup Dan itulah Hafiz Dan puas dengan hasilnya Puas Tapi aku emang tipe orang yang gak pernah puas Iya biasa lah gitu Kita kadang-kadang kalau nonton diri sini Aduh Kenapa gue gak gini ya Pas udah jadi Aduh Aduh gitu Tapi it's good lah Itu namanya Self ini ya Mau selalu improve kan Soalnya gitu Coba aku pengen nanya sama Ayu Udah beberapa kali kerja dengan Tete Kira-kira Tete Seperti apa? Galak Perfectionist No 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 Dia Tete adalah orang yang selalu tahu What she's doing Fokus Dari awal sampai akhir Dan Tete itu sangat bisa menyampaikan Arahan Menyampaikan dengan detail Maksudnya Know what she's doing As in mulai dari looknya gimana Mau dibawanya gimana Sampai eksekusinya gimana Ngerjanya gimana gitu Dan semuanya tuh Mungkin karena penulis juga kali ya Jadi semuanya tuh disampaikan dengan Bisa dipahami sama semua orang gitu Jadi kalo misalnya ada yang gak paham Tete Ngomong apa tuh berarti Kurang tidur mungkin Karena jelas banget gitu Karena jelas banget Dan aku seneng banget Kalo lagi di direct tuh Apa ya Tete Maksudnya kadang aku suka ngerasa Kalo misalnya kita deket di luar project Kan kadang suka agak susah pas lagi mau masuk Untuk fokus Ya apalagi aku misalnya banyak bercandanya orang apa segala macem Tapi kita tuh ternyata bisa Antara aku dan Tete tuh bisa Nyambung Kayak switch Untuk kayak memang Kayak Oke ini lagi kerja Lagi kerja gitu Ada tetap ada bercandanya Cuma maksudnya Apa ya Kayak itu udah ada tombolnya Kayak oke ini tombol lagi kerja Oke ini timingnya buat kerja Oke bercanda gue nanti dulu kali ya So I need to listen to her Gue kerja gitu Karena soalnya sempet nih Gara-gara permasalahan ini Ada yang kayak komen-komennya tuh bilang Beruntung banget ya Ayu Satu circle sama Tete Bukan berarti Tete hanya mengajak yang satu circle kok Gitu kalo misalnya kerjaan gitu Karena memang treatmentnya pun pas lagi kerja Aku seperti orang baru Maksudnya aku pun sebagai pemain So she's very professional lah Iya dan aku pun sebagai pemain juga selalu Berusaha untuk mengosongkan wadah Karena kan project Tiap project itu kan hal baru Maksudnya even kayak Mbak Luna misalnya Udah bertahun-tahun shooting juga Pasti kan setiap kali project baru kita kosong dulu Kan it's a new apa ya Ya new project ya New karakter Clean slate Clean slate Kata kunci ya Clean slate Untung gak ada kata-kata galak Aku tuh udah berapa kali Ya gak tau gitu kan Pasti kan ada aja Oh ini sutradanya lumayan galak Lumayan tegas Aku tuh berapa kali interview selama promo Pasti pertanyaan udah gitu Teteh katanya orangnya galak ya gitu Ini ya apa Tipikal Dan ini harus diluruskan Galak gak sebenernya? Enggak Tegas iya? Cuman beda ya Tapi kebetulan kan aku sama Teteh satu frekuensi lurusan itu Kenapa? Nah sama sekali gak galak sih maksud aku Kayak apa gimana? Kalau orang galak itu kan pasti dia galak for no reason Oh Kalau Teteh pun kalau misalnya ada kesalahan gitu Enggak galak tapi ya tegas aja Sensible ya Mungkin karena suaranya keras orang Oh iya betul Mungkin karena itu Mungkin orang suaranya keras orang gilanya galak Tapi sama sekali gak Banyak yang lebih galak jauh Aku bilang tuh satu frekuensi tuh gara-gara kita urat Kalau omong tuh urat gitu Maksudnya kalau orang gak biasa ngobrol sama kita Maksudnya mungkin kayak aku dimarahin gitu Padahal enggak emang itu aja Ini sama female presence Iya Oh wow Iya kan? Gak perlu toa Gak perlu toa Iya kan? Dari bentuk muka, dari nada Udah Kadang-kadang gue cuma ngelirik aja orang ngerti Anjir galak banget gitu Padahal cuma sebentar ngelirik doang gitu Tapi sebentar lo itu galak sih ya Emang kalau orang gak kenal lo ya Kalau gak kenal lo kan gue kenal lo Kan Baluna biasa dari Bali Aku udah biasa dibilang galak Sama galak, dibilang sombong Sama galak, dibilang sombong Gak biasa Tapi Tapi sebenernya Tapi tak kenal maka tak sayang Kalau gak kenal sih Kalau gak kenal salah persepsi Padahal sudah biasa aja Biasa aja So being professional Dan itu kan maksudnya udah bawaan ya We cannot change apa yang udah given ya Betul Nah kalau Tete sendiri ngeliat Ayushita sama Jerum As an actor Itu bagaimana? Aku kalau melihat Ini performance evaluation Performance evaluation Yang belum pernah ditanyakan sebelumnya Asli hanya di T.S. ini ya Ya kan kita pengen tanya Terus ini juga sebagai pemain Gimana Tete? Gak ada, gak ada gitu Hari ini talent secret ya Bukan talent secret Oh iya, talent secret secret Lucu deh Kamu bikin lagi dong acara Boleh Aku itu produserin Behind the scene Khusus untuk Talent secret Cineas gitu ya Nanti aku yang tulis ya Boleh Bener, bener Bener, bener Bener, bener Bener, bener Bener, bener Bener, bener 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 Cita Cita Agro tuh review film loh Kayak dulu sinema-sinema Gue dulu pernah sinema-sinema Gue pernah hostin apa? Iya Tuh kan Gue tuh suka banget acara itu Gue tuh saking sukanya Gue berharap one day gue jadi hostnya Terus gue sama Tora Sudirnya jadi hostnya Ya berapa bulan kemudian Hilang film programnya Itu gue suka banget tonton Karena gue suka nonton film Iya, iya Jadi talent secret ya Talent secret is very ini Kita meeting itu aja Apa dulu? Boleh Boleh Bill Program baru guys Apa lagi yang sering di lapangan Gimana sih? Kita belum nge-reveal mereka Oke, kalau Jerome dulu ya Ada ratingnya ya Oke, enggak Kalau Jerome itu Jerome is young Very very potential Dia tuh harusnya bisa memilih peran Dengan sangat baik Kedepannya Karena Mungkin banyak diantara waktunya Jerome, correct me if I'm wrong But I think I'm right I like that I like that Terus Diantara waktu-waktu kosong kamu Mungkin kamu berkegiatan Beracting Di proyek-proyek yang sebenarnya Kurang mengolah jiwa Dan rasa itu Jadi Kamu yang sebenarnya udah punya potensi Yang udah bagus Terus Terus tiba-tiba kayak Oke, gue nyantai lagi You know Like Apa Jadi Tidak stable gitu Experience Actingnya Nah Aku tuh Merasa bahwa Jerome harus mempertajam Di bagian itunya aja Tapi Karena kita It's like family Selama pandemi Kita dua bulan Sama-sama Terus reading Rehearsal Jadi kan Dia bisa begitu Tapi kan Not every project Is like that Right Jadi Jadi Itu Masukan aku Mengenai Jerome Kadang-kadang mungkin Lupa Tapi karena kita kuat Dan Jerome Trust Amanda Trust Maisura Trust Ali Dan Sofia Semua ya Yang ada di film ini Jadi dia merasa nyaman Tapi kan gak semuanya kayak gitu Jadi harus dieksersize Dengan memilih Yang Tantangan Tantangan In the future ya Gitu Kalau Ayu Aku merasa Ayu In a very very Apa Mature stage Sebenernya Of his Aku udah mature ya Iya dong Kamu udah kepala tiga kan Ya Tiga plus apa Baru Tiga plus Tiga plus Tiga plus dikit Banget Enak banget ya Terus Tapi aku gak ngerasa ada bedanya loh Sumpah Sama aku juga gak Iya Bukan sama muda loh Aku juga gak ngerasa ada bedanya Aku udah lima plus Ya kan Bener kan gak ada bedanya Tapi yang selalu Menurut aku Yang ngerasa beda Itu adalah sebenernya Anak-anak di bawah kita Iya Anak-anak kita Yang membawa kita Padahal sebenernya Pas mereka nyampe sini Kayak Hah Sama aja ya Iya Kitanya sih cuek-cuek aja ya Cuman maksud aku Sebenernya sama Jadinya pesennya Kalau Ayu is in the Very mature stage Dia melakukan banyak Riset Untuk dirinya dia sendiri Sebagai karakter Sofia Contohnya misalnya Nonton documentary ini ya Di rumah nih Waktu pas kita lagi reading Ingat gak Terus Amanda, Asmara, Maizura Even Chico Oh pada gak kuat Pada gak kuat Kayak mereka tuh nonton Aku baru satu episode Udah lelah gitu Atau kita baru tiga Ada sembilan episode Oh ada sembilan Tapi harus Tapi harus dia habis dan satu malam Wow And then the next day Ini sih OE Bukan, bukan Dokumentary Untuk riset karakter Kalt-kalt documentary Emang it's a very heavy Kalt documentary gitu Dan dia tuh Sembilan episode satu malam Besoknya pas kita reading lagi Udah sampai mana Dikini Aku udah habis No, I was carrying myself Dengan Dengan gaya Yang Depressed Bener-bener depressed Karena Berat banget Aku capek Apa judulnya? Jangan 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 Boleh 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 Jadi kayak gitu kan Sebenernya Jadi dia tuh Bener-bener udah Bener-bener Mendedikasikan waktunya Untuk karakter dia Tapi At the end of the day Aku juga berpesan Sama dia yang sama Dia suka tiba-tiba Milih Aku mau main ini Gitu Yang aku kayak Tapi kan gak jadi dong Kemarin Iya Kayak gitu-gitulah Maksudnya gini Kan kamu udah lebih mature Dari Jerome Eh malah gosip Terus Kalau itu Waktu luangnya Waktu luangnya Buat dibutuhkan Oh iya Itu yang lain-lain Mendingan jadi host In di dalam secret Iya kan Mendingan jadi host Dalam secret Daripada Aduh gitu Waktu itu Aku sempet Maksudnya untuk urusan itu adalah Akhirnya sekarang jadi ini sih Jadi bukan permasalahan Karena aku menyadari bahwa hidup itu Bukan semuanya perkara materi Iya Maksudnya kan kita dapet rejeki itu Dari Dari relationship between friends Dan segala macemnya gitu Jadi sebenarnya yang ketika kemarin aku gak jadi ambil ini Right after a world without production ya Itu bener-bener a blessing in disguise Banget gitu Dikasih jawabannya tuh sama Tuhan dan semesta Langsung Right away gitu Jadi kayak aku langsung Tuh tau gak sih ternyata aku gak jadi yang kemarin itu Pada covid lah Belum kelar lah gitu Maksudnya terlalu Dan ya gitu lah Ya padahal aku gak melarang ya Tapi maksudnya Kita bisa liat lah Jadi pesannya untuk All actors Kalau mau terjun ke project Lihat siapa produsernya Lihat siapa directornya Lihat siapa penulisnya Karena itu adalah The triangle system Yang kalau misalnya cuman Tapi asik nih sutradaranya Tapi produsernya begini Sama penulisnya kayak gini You cannot do anything Atau salah satunya aja Jadi kita udah harus membangun Safety environment Working environment Kita harus membangun bahwa Ini film harus punya perspektif yang benar Terhadap manusia Perempuan laki Alternative gender yang lain Jadi maksudnya itu aja sih Karena sebagai aktor Kalian akan semakin memperkaya pengalaman Kalau misalnya Menjalankan itu Benar-benar Ayu Sita gak pengen Menggantikan Tekniah atau One day Mengikuti jejak ya Mengikuti jejak Ngedaerak Ngedaerak Aku dulu kan sekolahnya Emang-emang Cuman Ini cocok ini Setiap kali lagi di kampus Dulu terus Ditawarin kan ujiannya bikin teater Atau apa gitu Aku gak pernah mau main Aku either jadi wardrobe So asik Terus susah sendiri Aku pusing gitu Tetap pusing juga Sama aja gitu Karena menurut aku semua Lini dari pekerjaan kami Ini kan Apa ya Memang punya tanggung jawabnya Sama besarnya Sama pemain Sama semuanya lah Satu berantakan tuh Membuat semuanya berantakan Asli gitu Dan aku pernah Pernalah aku Setradarain film pendek Audrey My very best friend Kamerain Terus Ini tuh santai aja Gak usah galak-galak Sorry 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 Jadi lebih galak 10 tahun lalu Sekarang mungkin udah lebih zen Jadi galaknya kayak Sofia aja Di belakang gitu Di belakang Veo aja Kita kan warga Veo kan Lulusan jebolan Veo ya Atau ngomongin sama tembok ya Ini kartunya ini Ini Oh my god Jerom Kamu tertarik gak sih Ada di belakang layar Tertarik banget Oh iya Aku tau Aku belum lama kenal Jerom lah Baru setahun terakhir ini lah ya Dan dia tuh Very very passionate Terhadap Industri ini lah Terutama di film lah Dan I think Me personally Liat lo dengan Apa ya Passionate-nya Di bidang yang sedang lo jalanin I think one day You can become very big sih So yeah Not only in front of the screen Iya kan Mungkin Kita memerlukan produser-produser lelaki Yang punya perspektif Perempuan-perempuan seperti kamu Bener loh Ide-ide Dia kan dari segmen beda lagi nih Generasi baru lagi Tapi dia itu laki-laki Tapi bisa lebih paham perempuan Kadang-kadang Oh Yeah Tapi aku lupa bilang Sama Tete Si proyek kita yang tertunda Karena kemarin tiba-tiba ada PPKM Jerom kepengen Aku ikutan dong Oh gitu Aku belum bilang Ada Tete Dia lupa Jadi ada judulnya Proyek yang tertunda Proyek yang tertunda Tapi Tete Mungkin pertanyaanku juga Soal film ini lagi ya What's your expectation With this movie Expectation Tentang world without Expectation aku tuh Aku tuh orang yang ketika Udah picture lock Artinya udah lock Terus udah masuk musik Udah Udah Apa namanya Masuk semua special effect Finalizing Bikin master Aku liat di layar Biasanya di sound studio ya Kita Itu tuh aku udah kayak Oke You are free now Gitu loh To be given to the public gitu Jadi udah terbiasa seperti itu aku Cuman karena mungkin Kalo dulu tuh aku kayak Jagainnya gila banget Bayangin Kalo film Indonesia di bioskop Orang gak nonton di minggu pertama Iya kan Kan bye Dan kebiasaan itu Tidak harus dilakukan Sekarang di Netflix Karena dia sudah mempunyai rumah Yang immortal Artinya kan Selama masih ada Netflix Karena ini adalah Netflix original Dia akan ada disitu Jadi aku cuman berpikir bahwa Nanti nonton deh Di tahun 2030 Apakah Benar terjadi Benar terjadi Keramalan dan ekspetasi Jangan sampai Tapi kan maksudnya Kita harusnya bisa belajar Dari sekarang The future is now Kan ketalikan Jadi sebenernya Apa yang terjadi di A world without Sudah terjadi sekarang Cuman Dan kalo menghadapi haters Aku udah biasa Dari jaman bikin Arisan kan lunak Gila Ada death threat Sampai segala macem Ke email Segala macem Kamu membuat Gini Gitu kan Terus Jadi aku Kayak udah biasa banget Gitu Cuman kalo kita mau Bahas disini kan Kita semua kan All humanist Disini ya Itu Kalo dibilang bahwa Kok masih ngomongin Poligami Tahun 2030 Gitu ya Mungkin karena Ya waktu berbagi suami Aku juga death threats kan Banyak Dapet email-email Mau membunuh Darah Halal katanya Jadi aku udah biasa Kalo kayak gitu Terus Apa namanya Kalo mau membahas Hal-hal yang Kok ngomonginnya tentang Membela perempuan terus 2030 Orang udah ngomonginnya Teknologi apa-apa Ya udah nanti Kita lihat aja Di 2030 Masih ada gak Gitu Masih ada gak Kekerasan terhadap Perempuan Pelecehan Ataupun Without consent Doing things to women Without consent Seperti yang dialami Tara Atau seperti Yang dialami Sebenernya mereka tuh Gak ada consentnya Sama sekali kan Semua harus nurut Sama apa kata gurunya Sehingga Aku rasa Kita look back Sembilan tahun yang lalu Masih ada kan Di Indonesia Sekarang malah tambah banyak Bahkan dari Kalo kita bicara Satu tahun yang lalu Exactly Masih tetap Peralasan Iya Dan tokoh authority Itu selalu Dilihatnya dari sudut Pandang patriarki Bahwa Old man Kalo di Amerika white Ya kan They're always right Gitu Ya kan Nah jadi maksud aku No matter how Scientific Sci-fi Mau dibilangnya Distopian Thriller Tapi Masalah manusia Sebenernya berakar pada itu Pada ketidakadilan loh Terhadap perempuan Padahal kita yang Ngurusin Dan nurturing Mother Earth ya Makanya kita All the cosmic kan Perempuan yang nurturing gitu Jadi Itu aja sih Aku cuma mau mikir Bahwa Apa yang aku lihat Di industri perfilman itu Kita gak boleh terbuai banget Bahwa oh kita Nanti akan begini Teknologi akan begini Coba deh Kembalikan lagi dulu Kita udah adil belum Kesesama Sebenernya isu-isu itu Yang sebenernya harus terus Kita omongin Karena kalo enggak Kita akan merasa bahwa Udah semuanya udah fine And then tiba-tiba virus dateng lagi Terus kita ter-lockdown lagi Kita jadi manusia tuh sebenernya It's very fragile you know Kita tuh bukan God Gitu loh Udah gitu banyak juga yang Tidak sesuai ekspektasi Ada yang kayak gitu Itu maksud aku Ya makanya siapa yang nyuruh ekspektasi Diserapi dong Dirasa dong Nontonnya dong gitu kan Udah protes Nontonnya bajakan lagi Kenapa 17 tahun Kita berbunuh nikah Teman tapi menikah Aaaaaaah